ER, seorang wanita berusia 29 tahun, tewas dalam kondisi mengenaskan. Pelaku pembunuhan tak lain adalah suami korban berinisial ANH. Sebelum diringkus, ANH sempat bersandiwara agar aksinya tak diketahui polisi. Peristiwa ini terjadi di desa Wonojoyo, Kecamatan Gura, Kabupaten Gediri, Jawa Timur, pada selasa 10 Agustus 2021. Tubuh ER ditemukan dalam kondisi tergeletak, tak bernyawa, di dapur rumahnya sendiri. Pelaku pembunuhan rupanya suami korban sendiri berinisial ANH. Pria berusia 30 tahun itu bahkan sempat bersandiwara agar aksinya tak diketahui polisi. Untuk mengelabui polisi, tersangka mengatakan bahwa istrinya tewas karena bunuh diri. Bahkan pelaku berlagak sedih dan menangis terseduh-seduh melihat istrinya yang sudah terbujur kaku. Namun, kasat reskrim Polres Kediri, AKP Rizkika Atemada, mengatakan jenazah meninggal dalam kondisi yang tak wajar. Ada sejumlah kejanggalan yang mengarah bahwa korban bukan tewas bunuh diri. Dalam tubuh korban ditemukan sejumlah luka sayatan dan luka lebam seperti bekas pukulan benda tumpul. Apas penuh tersebut penyidik yang menaruh curiga tak begitu saja percaya dengan pengakuan pelaku. Penyidik akhirnya menginterogasi ANH dan memintanya untuk menceritakan terkait kejadian tewasnya sang istri. Saat ditanya dari mana asal luka sayatan di tangan korban, ANH pun terbata-bata tak bisa menjawab. Ia pun akhirnya mengakui telah membunuh istrinya. ANH mengaku perbuatan keji tersebut ia lakukan lantaran dirinya terbakar cemburu. Pelaku menduga istrinya memiliki kedekatan dengan pria lain melalui media sosial. Yang saya ketahui, kedua pasangan itu baik-baik saja, tidak ada cekcok sepertangan kami. Di lingkungan juga saya bertanya, juga baik-baik saja orangnya juga baik. Ketika pelaporan ke pihak desa, ada adikasi mau bulu diri istrinya, itu laporan kepada saya itu bulu diri. Tetapi dari keluarga itu dibawa ke rumah sakit, ke rumah sakit dalam perjalanan sudah meninggal. Terdibawa pulang langsung ke dandangan, dari dandangan keluarga Borban dan Mbak Ekar ini tidak terima karena asal kejagalan terus langsung dibawa ke Bayangkara. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News.